Selamat pagi, siang, atau sore, dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Jadi perkenalkan, nama saya Raihan, dan disini saya akan menjelaskan atau menceritakan lebih tepatnya mengenai pengalaman berbisnis sambil kuliah. Jadi sebelum masuk ke topik itu, saya akan menjelaskan dulu mengenai diri saya sendiri. Jadi saya sekarang merupakan mahasiswa, insya Allah semester akhir, semester 7 di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Saya angkatkan 2017, dan saat ini sedang menjalani skripsi. Kesibukan saya setiap hari, yang pertama jelas kuliah. Saya masih menjalani kuliah, dan juga saya menjalani bisnis makanan. Dengan teman saya, partner saya. Kita berdua. Bisnis saya ini namanya Mentai-shi. Mungkin kalian pernah dengar makanan mentai. Makanan-makanan Jepang. Yang sebenarnya, kalau bahasa simpelnya, kalau misalkan saya ngejelasin ke orang yang mengerti, dan saya yang menjelaskan dengan cepat, saya menjelaskannya itu adalah susi dalam porsi besar. Mungkin kalian bisa lihat video ini, untuk tahu lagi, untuk tahu apa itu mentai. Jadi, untuk mentai sendiri ini, kita berlokasi, cabang pertamanya, di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mungkin kalian ada yang tinggal di daerah-daerah situ, bisa main-main ke kita. Kita ada di Modulor Coffee. Mentai sendiri ini, didirikan sudah kira-kira setahun. Dari Juli 2019 hingga sekarang, video ini dibuat, Oktober 2020. Saat ini, mentai sendiri, Alhamdulillahnya, sudah mempunyai tiga cabang. Tadi yang pertama, ada di Pondok Bambu, yang sekarang lokasi video setting saya ini. Yang kedua, kita ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Kita itu ada di Coffee Shop juga, dengan nama Jom Kopi. Nah, lalu yang ketiga, kita ada di sedikit ke tengah kota nih. Sedikit ke tengah kota, di Tamrin. Tepatnya di Tamrin 10, sebelah gedung BSM, Bang Saria Mandiri, kalau kalian tahu. Itu, dua cabang itu dibangun tahun ini, tahun 2020. Sekarang saya akan menceritakan, mengenai, awal berdiri nya mentaisi sendiri. Jadi, waktu itu, 2019, saya ingat ketika waktu liburan kuliah, liburan semester genap, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah semester genap, itu, saya dikontak sama teman saya. Saya dikontak sama teman saya, dia bilang, Han, lu mau nggak, kira-kira kalau misalkan, kita, coba berbisnis. Saya tanya, bisnis apa? Dia bilang, ini nih, ada makanan yang lain ngetren, namanya mentai. Di situ, saya belum pernah, pernah denger, tapi belum pernah cobain, yang namanya mentai. Akhirnya, saya bilang, yaudah, kita ketemu aja dulu. Kita ketemu dulu, dan hal yang pertama saya bilang ke dia adalah, sebenarnya, saya kurang tertarik, dengan, bisnis food and beverage. Karena saya selalu mempunyai, pendapat, bahwa, bisnis food and beverage, atau bisnis makanan dan minuman itu, susah, jika, kita tidak bisa, berinovasi. Jadi, kita tetap di-stuck, di menu andalan kita. Tapi, di situ saya berpikir, dan saya juga, bertanya-tanya, kepada orang tua, dan teman-teman, meminta pendapat. Cera-cera, gimana nih, kalau misalkan, saya mencoba, berbisnis, makanan dan minuman, food and beverage. Lalu, setelah saya bertanya-tanya, dan meminta opini, pendapat, saran, dan lain-lainnya, saya memutuskan, yaudahlah, coba aja, beraniin dulu, toh, kalau misalkan gagal, itu menjadi sebuah pelajaran. Dan, alhamdulillah, sampai saat ini, walaupun kita sedang naik turun, banyak pelajaran yang saya dapati, ketika saya, berbisnis, makanan dan minuman, khususnya di, mentaisi. Jadi, sekarang, saya akan menjelaskan, mengenai, perjalanan mentaisi, dari awalnya berdiri, Juli 2019, hingga kini, Oktober 2020. Jadi, setelah tadi, yang saya ceritakan, mengenai saya, dipercuali teman saya, untuk coba membangun, suatu bisnis, makanan dan minuman, melalui mentaisi, di awal-awal berdiri, lebih tepatnya, dua bulan pertama, mentaisi berdiri, partner saya itu, harus mengikuti student exchange, ke Turki. Jadi, selama dua bulan itu, saya, bahasanya meng-handle, sendirilah mentaisi, atas dasar pengertian, satu sama lain, dimana dia juga, memiliki kewajiban, kuliah pada saat itu, dan saya juga masih kuliah, namun, saya kuliah di Depok, dan saya kondisinya, PP, atau pulang pergi. Dua bulan pertama, saya masih, meng-handle sendiri, dan setelah dua bulan itu, setelah partner saya pulang, lagi ke Jakarta, alhamdulillahnya, mentaisi mengalami peningkatan, karena, tenaganya bertambah, dan juga, banyak masukan dong, karena, saya gak cuman, sendiri, sekarang saya berdua. Nah, di awal-awal, di awal berdiri, mentaisi, kira-kira, di bulan empat, sampai bulan enam, itu, alhamdulillah, merupakan, masa-masa, ya bahasanya, masa-masa kemasa mentaisi, dimana, pada waktu itu, orang-orang masih, sangat penasaran, dan, kayak, kepo, mengenai, apa sih itu, mentaisi, apa itu mentaisi, apa itu, terutama, karena sosial media, dan di situ, kondisinya, yang buka mentaisi, di Jakarta Timur, masih bisa dihitung jari, masih bisa dihitung jari, dan mentaisi merupakan, salah satu, yang pertama, dan juga, yang paling, yang pertama, yang bisa, melayani, yang lain-in. Jadi, alhamdulillah, pada waktu bulan keempat, sampai bulan ke-6 itu, penerimaan kita, sales kita, lagi tinggi-tingginya. Namun, setelah, memasuki bulan ke-7, atau, cek-kira, di akhir tahun 2019, isu COVID mulai muncul, isu COVID mulai muncul, dan, semenjak saat itu, mentaisi mengalami, penurunan sales, penurunan sales, dan, di bulan April 2020, mentaisi, terpaksa harus, tutup dulu, selama sebulan. Karena, pada waktu itu, sales kita, benar-benar, kacau, kacau banget, sampai kita pun, merasa, udah kita tutup aja dulu, daripada kita, selalu defisit, 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 yaudah kita tutup dulu, selama April. Lalu, setelah itu, kita mencoba, memberanikan diri, untuk mulai, membuka lagi, membuka lagi, dan, ya, alhamdulillah, sampai sekarang, walaupun tidak, seperti, masa-masa kejadian dulu, tapi mentaisi, masih berjalan sampai sekarang, dan alhamdulillahnya, dapat membuka, dua cabang, di, tahun 2020 ini. Oke, pembahasan selanjutnya adalah, mengenai, topik kita, ini dari topik kita, yaitu, kuliah, sambil berbisnis. Jadi, seperti yang saya tadi, sudah ceritakan, saya ini, mahasiswa, semester 7, di Universitas Indonesia, saya mendirikan mentaisi itu, kira-kira di semester 5, dan, kebetulannya, di semester 5 itu, di jurusan saya, itu merupakan, semester yang, paling, bisa dikatakan, sibuk, sibuk, mata kuliah, juga banyak, dan, pada saat itu, saya mengambil, 24 SKS, saya mengambil 24 SKS, kira-kira, 6 atau 7 matkul, saya jalani pada saat itu. Kesulitannya, sebenarnya, membagi waktu sih, membagi waktu, terutama tugas, karena, mau gak mau dong, mau gak mau, kita setiap pagi, harus berangkat ke kampus, itu, udah, mutlak lah, tapi, strategi yang harus dijalankannya itu, adalah, strategi untuk mengerjakan, pekerjaan rumah, tugas-tugas dari dosen, dan lain-lainnya. Jadi, pada saat waktu awalnya, berjalan mentasi, saya ceritakan dulu sistemnya, jadi, sistemnya gitu, gini, saya, kuliah, alhamdulillah, kuliah selalu pagi, alhamdulillah, kuliah selalu pagi, dan selesai itu, paling lama, setengah 5, paling lama, setengah 5, tapi lebih sering, jam 2, lebih sering jam 2 siang, saya udah selesai, dan, saya setelah selesai kuliah, saya usahakan, langsung pulang, jika, gak ada, kegiatan di kampus waktu itu, saya jadi waktu itu juga, sedang menjadi, pengurus impunan, impunan jurusan di kampus, saya menjadi, ketua departemen, PSDM, di jurusan saya, jadi, jika hari itu, saya gak ada kerja klom, nggak ada rapat, saya usahakan langsung pulang, saya usahakan langsung pulang, saya usahakan langsung pulang, langsung saya ke mentaisi, langsung saya ke mentaisi itu, gunanya untuk, mengontrol, mengontrol, gimana nih, penjualan hari ini, apakah ada kesulitan, atau apa, apakah ada masalah, dan lain-lainnya, nah, terkadang juga, pada waktu berdirinya mentaisi, saya ingat tuh, waktu itu, setiap hari Kamis, setiap hari Kamis, jadi saya pulang jam 2, saya pulang jam 2, setiap pulang itu, saya selalu, setiap Kamis, saya setiap Kamis itu selalu, pulang dari, saya naik kereta, ke Depok, saya naik dari stasiun Tebet, jadi saya, setelah pulang, dari stasiun Tebet, saya langsung menuju ke, pasar Jatinegara, saya langsung ke, pasar Jatinegara, saya belanja bahan, belanja bahan-bahan, setiap hari Kamis, selama, kira-kira, ya, 8 bulan kemarin lah, 8 bulan kemarin, sebelum, PSBB ya, sebelum PSBB, jadi, sebelum kita semua, menjalani yang namanya, pergulan online, atau ada yang nyebut, PJJ, atau WFH, dan lain sebagainya, itu saya rutin, setiap Kamis, setiap Kamis, saya, berbelanja, ke pasar Jatinegara, disitu, sangat, membutuhkan, time management yang bagus, time management yang bagus, dan juga, banyak hal yang dikorbankan, banyak hal yang dikorbankan, seperti, waktu saya bermain, waktu saya bermain, dengan teman-teman saya, waktu saya, ya, bersosialisasi, tapi, alhamdulillahnya, karena lingkungan saya, yang mendukung, teman-teman saya pun, akhirnya, yang tadinya, kayak, kok lu cabut duluan sih, kok lu cabut duluan mulu, akhirnya mereka, mulai mengerti, dan kadang, mereka yang, nyamperin ke sini, dan alhamdulillahnya, kan kalau mereka nyamperin ke sini, kan mereka jajan lah, mereka jajan, pasti, nah, lingkungannya mendukung, untuk, saya menjalankan, bisnis, cuman ya itu, tadi di awal, pasti kayak, ah lu ngapain sih, bikin bisnis, ah lu ngapain sih, bikin bisnis, cuman ya, seiring jalannya, pasti mereka akan mengerti, kenapa, kenapa, lu harus kayak, kenapa saya harus begitu, gitu, terus juga, yang saya korbankan, lagi adalah, selain waktu, adalah tenaga, saya mikir, saya masih muda, umur saya masih, 20-an, 20-an tahun, 20-an tahun, tenaga saya juga masih, alhamdulillahnya masih sehat, jadi yang saya korbankan, adalah tenaga, disitu jujur, pada waktu, 8 bulan pertama, saat saya, rutin tuh, dari Depok, ke Pondok Bambu, Depok, Pondok Bambu, Depok, Pondok Bambu, saya ngerasa capek, ngerasa bener-bener capek, karena, ya itu tadi, saya cuman ngambil, waktu libur itu, hari Sabtu, saya cuman ngambil, waktu hari libur Sabtu, sisanya, saya ya, kuliah, ke Pondok Bambu, ke Mentai, lalu minggu, saya full di Mentai, full di Mentai, saya cuman istirahat, hari Sabtu, dan saya mikir, mumpung lah, mumpung masih muda, tenaga juga masih banyak, masih sehat, ya apalagi yang dikorbankan, selain tenaga, gitu, jadi intinya, ee, kalau misalkan, kalian mau, ee, menjalankan suatu bisnis, entah itu, makanan, minuman, atau apapun, yang sedang ada di pikiran kalian, untuk dijalankan, ketika kuliah, yang paling pertama adalah, time management, time management, kalian harus, pintar-pintar deh, cari cara, untuk membagi waktu, diantara, kuliah, dan misis kalian, tentunya juga, skala prioritasnya, mana, yang penting, untuk dilakukan, tidak penting untuk dilakukan, atau kurang penting untuk dilakukan, maaf, dan juga, mana yang harus dikorbankan, itu sangat penting, dengan menentukan skala prioritas, kalian tahu nih, ketika dihadapan, dihadapi dengan dua, pilihan, dua kegiatan di waktu yang sama, kalian tahu mana yang harus, ditinggalkan, untuk saya sendiri, saya sangat, memprioritaskan kuliah, saya memprioritaskan kuliah, karena itu merupakan, pesan dagar antua saya, saya harus lulus, dan yang kedua, saya memprioritaskan, bisnis saya, mentaisi, dan yang ketiga, baru teman, dan lain-lainnya, jadi, sediusahakan mungkin, kalau misalkan, saya ada tugas kuliah, ya saya, enggak, enggak, ngerjain dengan teman, biasanya dulu sebelum ada mentaisi, ngerjain nih sama teman, kita kerja kelompok, biar ya, mungkin kalian tahu lah, maksudnya, bagi-bagi jawaban, tapi untuk saat ini, saya selalu mengerjakannya, di mentaisi, sambil ya, jaga-jaga lah, kontrol, segala macem, itu, jadi time management, selanjutnya, kalau kalian ingin menjalankan, bisnis ketika kuliah, ya itu tadi, kalian harus siap, tenaga, kalian pasti akan capek, pasti akan capek, enggak mungkin, yang namanya, menjalankan suatu bisnis, enggak capek, tapi, percaya deh, pasti, capek kalian itu, bakal terbayar, kalian bakal, nemuin titik kesenangannya, titik kepuasannya, dimana, kalian ngerasa, wah, gue capek banget, tapi gue ngerasa, hari ini puas nih, karena, ini, 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 gitu, kalian nanti pasti bakal nemuin flow-nya sendiri, berdasarkan ya tadi, setiap harinya, kalian, menjalani aktivitas, kuliah, bisnis, kuliah, bisnis, kuliah, bisnis, gitu, oke, selanjutnya, untuk, kalian yang ingin mencoba, memulai berbisnis, ketika masa perkeluhan, khususnya saat-saat ini, mungkin, pesan dari saya adalah yang tadi, pintar-pintar time management, tentu di skala prioritas, dan siap untuk capek, harus siap untuk capek, dan selanjutnya juga, ketika kalian ingin memulai bisnis kalian, di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, seperti yang kita sudah tahu, kita saat ini sedang menjalani perkeluhan jarak jauh, PJJ, WFA, atau apa, bahasanya di, kampus kalian, itu menurut saya, merupakan waktu yang sangat pas, untuk kalian mencoba, memulai berbisnis, kalian sendiri, banyak saat ini, mungkin kalian sendiri bisa lihat, banyak, teman-teman kalian, atau mungkin kalian sendiri, yang memulai, mencoba bisnis, pre-order, melalui sistem pre-order, maksud saya, maaf, seperti, yang jualan, brownies, protisemen saya, atau misalkan, jualan, kopi literan, yang dibikin sendiri, itu mungkin kalian banyak bisa lihat, saya juga sempat tanya sama teman saya, yang mencoba, berbisnis, dengan sistem pre-order tersebut, gimana sih, cara, dia, menjalani bisnis tersebut, di masa-masa seperti ini, dan dia menjawab, simple, ya gampang, waktu luang, di masa kayak gini banyak, kalian tinggal, kuliah, pagi, katakanlah, kalian kuliah pagi, setelah itu, kalian fokus dengan bisnis kalian, karena, kalian ya di rumah aja kan, kalian di rumah aja, dan kalian, mempunyai banyak waktu luang lah, untuk, memulai bisnis kalian, pelajaran yang saya dapatkan, ketika saya membangun mentalisi, kalau dari saya pribadi, jadi, saya ini di mentalisi, saya mengurus, kegiatan pemasaran, atau saya ini marketingnya, bahasanya, marketingnya di mentalisi, saya mengurus sosial medianya, saya mengurus desain-desainnya, videonya, dan juga, pemberlakuan diskon-diskon, di GoFood, di GrabFood, dan lain-lainnya, kalau pembelajaran pribadi, yang saya dapatkan adalah, bagaimana saya, nge-mentreat customer, bagaimana saya, berhubungan langsung dengan customer, bagaimana caranya, kita mengantarkan makanan, suara yang, dibutuhkan, atau digunakan, ketika saya berbicara dengan customer, dan lain-lainnya, itu saya pelajari di, mentaisi, tentunya dengan trial dan error, lalu, untuk secara keseluruhannya, dan untuk pembelajaran yang saya dapatkan, terkait dengan topik ini adalah, bagaimana, saya membagi waktu, dimana saya, dari awalnya terbentuk mentaisi, sampai sekarang, masih merupakan, mahasiswa, nah, jadi tadi merupakan, cerita singkat, mengenai, mentaisi, mengenai juga, menjalankan bisnis, ketika kalian sedang, aktif berkuliah, dan juga, mungkin sedikit tadi, tips, bagaimana caranya, kalian menjalani, bisnis di masa kuliah, jadi, ingat aja, yang tiga tadi, time management, prioritas, sama harus siap capek, itu intinya, menurut saya, dan juga, kata-kata terakhir dari saya, untuk menutup video ini adalah, jangan takut, untuk mencoba, karena, dalam masa percobaan itu, seandainya pun kalian gagal, kalian pasti, mendapatkan sesuatu, jadi, untuk kalian yang ingin, mulai berbisnis, good luck, semoga, kalian sukses, dan, sekali lagi, jangan takut, untuk memulai berbisnis, terima kasih, saya Rayhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,